Jelang 30 hari menuju pemilu, peta koalisi hingga dukungan di Pilpres 2024 semakin dinamis. Bagaimana tidak, wacana dua putaran mencuat setelah adanya sinyal kedekatan komunikasi antara kubu Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Meski begitu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut belum mengetahui soal peluang koalisi bersama Ganjar Mahfud. Saat ini pihaknya fokus untuk Pilpres 14 Februari mendatang dan belum memikirkan soal putaran kedua. Kita, kami melakukan acara desak, diskusi terbuka, kemudian yang lain ikut Alhamdulillah. Kemudian berdialog dengan masyarakat lewat TikTok, yang lain ikut Alhamdulillah. Kami dari awal mengusung gagasan perubahan, sekarang ada yang menggagas perubahan juga, Alhamdulillah. Tidak tahu kita. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan memang belum ada rencana koalisi, karena hal ini masih dikomunikasikan. Pak, bersiap. Koalisi nomor urut 1, kalau teman-teman gimana? Om, sabar. Kita komunikasi sama semuanya. Tim Kampanian Nasional Prabowo Gibran mengaku tidak memusingkan rencana koalisi antar pasangan calon nomor urut 1 dan 3 dalam kontestasi Pilpres kali ini. Keinginan koalisi antar paslon itu adalah sebatas keinginan para elit partai pendukung, bukan datang dari akar rumbut masyarakat pendukung. Yaitu bagian dari hak mereka dan sah-sah saja dalam Pilpres ini. Tapi kami yakin bahwa manuver para elit politik ini tidak selalu mencerminkan apa yang menjadi pilihan atau aspirasi masyarakat pada umumnya. Jadi meskipun mungkin di elit membangun komunikasi, membangun kerjasama untuk menghadapi para babowo, Pak Prabowo yakin dukungan dari arus bawah akan semakin kuat terlihat dari perkembangan akhir-akhir ini. Pangmat politik Ahmad Hoyrul Uma menyebut ada titik temu antara Kubu Anis dan Ganjar karena merasa memiliki pesaing bersama. Tampaknya dari Kubu 01 barangkali juga ada semacam optimisme untuk bisa masuk di putaran kedua, tapi di saat yang sama dari pihak Kubu 03 juga memiliki optimisme yang sama. Tetapi Kubu 01 dan juga Kubu 03 tampaknya dipersatukan oleh sebuah common enemy seolah kemudian ada semacam kebencian atau kecengkelan bersama kepada entitas kekuasaan yang saat ini dijalankan oleh Pak Jokowi. Sehingga kemudian ada semacam titik temu di sana. Pilpres hanya akan berlangsung satu putaran jika ada paslon yang menang lebih dari 50 persen. Lalu, akankah Pilpres tahun ini menjadi dua putaran? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, beri sinyal koalisi antara Capres nomor urut 1 Anis Baswedan dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Mungkinkah Pilpres dua putaran? Bagaimana kah peluang Pilpres menjadi satu putaran atau dua putaran? Juga kemungkinan koalisi jika dua putaran ini terjadi. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom di pagi hari ini. Ada jurubicara Timnas Anies Mohaimin, Pak Hermawi Taslim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taslim. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat. Dan juga ada jurubicara TKN Prabowo Gibran. Sudah ada Mas Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Viva. Pagi, adik-adik. Assalamualaikum. Dan juga nanti akan menyusul, juga bergabung. Ada jurubicara TPN Ganjar Mahfud. Ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Seno. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi semuanya sudah lengkap ya. Bergabung semuanya dari Paslon 01, 02, 03. Nah, ini kan yang lagi santer adalah bagaimana kemudian antisipasi ya. Ketika Pilpres putarannya ada dua, dua putaran. Ini nampaknya sinyal-sinyal bergabung antara Pak Anies dan juga Pak Ganjar ini makin santer. Nah, betulkah Pak Taslim seperti itu? Iya, jadi kalau dibilang komunikasi, kita berkomunikasi dengan semua pihak. Termasuk Pak Yowa dan kawan-kawan kita terus berkomunikasi. Tapi komunikasi itu kan personal. Komunikasi kan sebuah keniscayaan. Yang jelas sampai hari ini kami fokus, kami konsentrasi penuh menghadapi pemilu Pilpres Februari. Apakah nanti masuk putaran kedua atau tidak, itu kan sudah diatur semua oleh ketentuan perundangan. Tapi kami memang memprepare semua kemungkinan yang disediakan oleh ketentuan perundangan. Jadi koalisi dengan siapa saja kemungkinan terjadi, komunikasi dengan pihak manapun kita terus berkomunikasi. Yang penting pemilu kita kali ini adalah harus menjadi pemilu yang paling baik, paling berkualitas, paling bermartabat, bebas dari segala macam intimidasi, bebas dari tekanan, para pihak yang seharusnya netral ya netral. Kita ingin fair play. Itu yang lebih penting daripada koalisi-koalisi, daripada rumor-rumor yang tidak jelas. Kami mempersiapkan diri dengan semua kekuatan untuk menghadapi segala kemungkinan termasuk putaran kedua, termasuk kemungkinan koalisi dengan 02 atau 03. Itu semua terbuka kemungkinannya. Tapi niatannya ini sebenarnya lebih kecondong ke 03 atau ke 02 nih jangan-jangan? Condongnya juga belum jelas. Ini kan masih personal. Yang dikatakan condong itu kan karena ada suara yang mengatakan seperti itu. Tapi siapa tahu diam-diam mas FIFA dan kawan-kawan lebih intensif diskusi, komunikasi dengan kami. Bisa saja kan? Jadi semua ini masih kita lihat ke depan. Oke, Mas Eno. Mas Eno, kemarin kalau kata Pak Hasto, Mas Hasto mengatakan memang kita benar membuka komunikasi dengan Paslo 01 pasangan Anies Mohaimin. Jadi betul sudah ada komunikasi? Ya, kalau mencermati dari apa yang disampaikan oleh Sekjen Bedi Perjuangan Mas Hasto Kristian, tahu sebenarnya konteks komunikasi itu kan secara umum dilakukan dengan banyak pihak. Tapi dalam konteks ini komunikasi itu dilakukan dalam rangka menghadapi Bill Press 2024 yang kemudian bebas intimidasi, bebas tekanan, bebas berbagai macam situasi yang berlawanan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pemilu. Dan itu dilakukan dalam bentuk hubungan antara tim hukum antara Mas Ganjar dan Pak Anies Mohaimin. Apa yang dibahas? Dalam konteks komunikasi politik misalnya Mas Hasto sendiri juga berbicara dan bertemu dengan banyak tokoh-tokoh termasuk yang disampaikan Pak Hasto misalnya dengan Pak Yusuf Kala. Tapi kalau dalam situasi sebagai sahabat misalnya saya membaca dari berita Pak Anies Paswedan sendiri kan juga WAWA dengan Mas Ganjar juga artinya sebagai sahabat dari lama beliau berdua juga katanya adalah teman dan sahabat dari zaman Universitas Gajah Mada. Nah, dalam prinsip ini artinya sebenarnya seluruh paslon apalagi dalam konteks pasangan 01 dan 03 Sebenarnya kan punya prinsip yang sama dalam hal bahwa pemerintahan ini dalam menyelenggarakan pemilu harus demokratis, harus tidak boleh berpihak, harus penuh dengan netralitas dan sebagainya. Tapi kalau kami Mbak, fokus kami hari ini memang adalah pada yang utama adalah menjaga prinsip-prinsip demokrasi terlaksana dengan baik. Prinsip kami adalah untuk memastikan putaran pertama, putaran kedua, berapa putaran sekalipun tetap kemudian prinsip yang berlaku adalah prinsip berjurgil dan di dalam masa kampanye hingga tanggal 14 Februari nanti kita ingin memastikan bahwa setiap pasangan calon mampu untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi program dan misi-misinya. Jadi dalam konteks ini komunikasi itu dilakukan dalam bentuk untuk menyongsong itu dan itu kami rasa satu hal yang baik di dalam demokrasi hari ini untuk memastikan komunitas kita berjalan dengan baik. Saya rasa itu. Oke, Mas Seno tadi menyinggung katanya Mas Ganjar WA-WAAN ini ya sama Mas Anies karena memang satu alumni di UGM. Nah, itu tidak bisa terjadi WAAN itu kalau ke paslon 02? Ya, sangat bisa saja dengan siapa saja. Tapi saya membaca itu dari pernyataan berita malah gitu. Dan saya rasa artinya itu terjadi di dalam ruang-ruang publik kita dan apapun komunikasi itu adalah satu hal yang baik kalau kemudian bicara tentang pemilu yang damai. Oke. Mas Viva, Mas Viva menanggapinya seperti apa nih? Kalau paslon 01, 03 tampaknya lagi apa ya? Kalau ibarat pacaran itu lagi ngelirik-ngelirik lah ya. Kalau lagi-lagi mau berusaha PDKT. Ini nggak khawatir, Mas Viva? Jika pemilu presiden satu putaran, maka tidak akan ada koalisi. Jika pemilu presiden dua putaran, maka akan ada koalisi. Pasangan calon yang kalah tentu akan menentukan pasangan calon mana yang akan dipilih untuk koalisi. Proses koalisi itu sangat ditentukan oleh pimpinan partai politik karena pengusung calon presiden dan makhluk presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Saat ini TKN Prabowo Gibran masih fokus untuk proses pemenangan pemilu presiden dengan melakukan program-program yang bisa memberikan kepercayaan terhadap rakyat. Jadi kita fokus dalam rangka apa, Mbak? Dalam rangka untuk menghargai aspirasi proses demokrasi karena kita akan menuju pada pemibu tanggal 14 Februari 2024. Proses komunikasi dengan partai politik yang lain, iya. Tapi yang penting sekarang, dalam rangka untuk menghargai proses demokrasi, kita akan terus berjuang dalam rangka untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, aspirasi mereka untuk mendukungan kepada Prabowo Gibran, akan kita manfaatkan, akan kita gunakan sebaik-baiknya dalam proses demokrasi yang mengandung prinsip one person, one food, one video sebagai proses untuk pendidikan politik. Kami tidak menginginkan bahwa seakan-akan ini belum putaran pertama kok ada. Putaran kedua. Terus berbicara soal putaran kedua. Kami tidak menginginkan itu. Kami akan tetap mengencarakan sesuai dengan program dan kita akan berlendaskan pada patsun politik dengan cara menghargai suara rakyat yang memilih Prabowo Gibran. Tapi begini... Nanti ada, seandainya nanti ada putaran kedua. Kami juga menginginkan pasangan calon yang kalah bergabung sama Prabowo Gibran. Oke, jadi itu kata kuncinya. Pak Taslim sampai ketawa. Gimana nih Pak Taslim? Ya, jadi seperti saya katakan tadi, akhirnya kan terungkap semua paslon ini konsentrasi penuh menghadapi yang 14 Februari. Kita juga menginginkan satu putaran. Satu putaran itu kan bukan hanya milik. Jadi sekarang kan kecenderungannya seolah-olah kami ingin gabung kami pada orang yang demikian. Bisa saja satu putaran, itu 0-1 menang. Tapi poinnya begini. Komunikasi itu kan sebuah keniscayaan. Komunikasi terus kita bangun, ada tidak ada. Putaran kedua. Komunikasi dari dulu kita terus bangun untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini kan kompetisi. Kompetisi sesuatu yang harus kita jalani, setelah itu kita bersatu lagi. Jadi ini biasa saja. Biasa saja, cuma menjadi rame seolah-olah sudah terjadi sesuatu, padahal itu sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang lumrah, komunikasi-komunikasi dengan berbagai pihak, perorangan. Apalagi ketiga paslon ini, inti kekuatan jurkamnya itu kan ada di DPR. Mereka tiap hari berkomunikasi. Saya dapat laporan tiap hari dan itu baik. Baik buat kita semua, baik buat bangsa ini. Tapi memungkinkankah kemudian pasangan 0-1 ini membuka komunikasi ke paslon 0-2, kalau kita lihat kan di tengah sindir-menyindirnya, saling serangnya. Nah, apakah mungkin? Semua mungkin. Semua mungkin. Dan kita belum tahu kan hasil 14 Februari. Semua mungkin. Saya katakan tadi, sekarang saja kita sudah buka komunikasi dengan semua pihak. Jadi, semua menjadi cair. Yang penting, kita sama-sama berdekat baik untuk menjadikan pemilu ini sebagai pemilu yang jurdil luber, bebas dari segala tekanan, bebas dari segala ancaman, bebas dari segala, maaf, bebas dari segala sobokan. Menjadi pemilu yang terhormat. Menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di sekitar negara kita bahwa kita bisa menjadi negara yang demokratis. Sungguh-sungguh, bukan demokratis dalam bentuk statement. Saya kira itu yang paling penting. Oke, Mas Eno, kalau tadi katanya Mas Viva, kalau paslon yang kalah, paslon 02 ini membuka tangan untuk berkoalisi. Apakah mungkin kemudian 03 bergabung dengan 02? Ya, saya rasa hari ini di dalam kamus kami, komunikasi politik yang tertinggi adalah dengan rakyat. Itu prinsip yang utama. Sehingga pasangan 03 Pak Ganjar, Pak Mavut dengan seluruh tim pemenangan, termasuk partai-partai pengusung, pelawan dan simpatisan, utamanya adalah bergerak ke pintu-pintu rakyat. Siapapun itu, bahkan kalau tadi Mbak menyebutkan tentang sekjen BD Perjuangan atau seluruh sekjen partai pengusung, ini ikut juga dalam gerakan yang namanya kanvasi gede, gerakan yang namanya gerakan door to door berangkat ke pintu-pintu rakyat untuk membicarakan tentang program-program Pak Ganjar, KTP, Sakti dan lain sebagainya. Dan hari ini luar biasa sekali agusiasme di kalangan masyarakat. Sehingga kami percaya bahwa Pilpres ini masih ada waktu sekurang lebih 29 hari dari hari ini. Dan itu waktu yang sangat panjang. Maka kalau kita bicara tentang menang kalah, lalu kita membayangkan akan berkualisi mungkin itu nanti. Konteks komunikasi kemarin pun adalah konteks komunikasi menghadapi pemilu yang akan terjadi di dalam 29 hari ke depan. Apa yang akan terjadi selama proyek itu dan yang sudah terjadi kemarin? Ya segala macam peristiwa demokrasi yang kita hadapi dan yang rakyat hadapi di dalam situasi lapangan. Itu yang dihadapi. Jadi kita tidak membicarakan tentang koalisi pasca dua putaran, satu putaran menang atau kalah. Tetapi dalam menghadapi yang hari ini kita hadapi, banyak tantangan yang terjadi kita tahu. Dan di tengah dinamika lapangan, menghadapi itulah kita melakukan yang namanya pentingnya komunikasi. Saya rasa itu. Oke, tapi kenapa kemudian mencuat dua putaran? Karena begini, kalau pilpres satu putaran itu kan syaratnya 50% plus 1 begitu ya. Nah kita tahu di survei kami, di survei Litbang Kompas ini yang bulan Desember kalau tidak salah itu paslon 02 itu 39,3% elektabilitasnya. Belum ada yang kemudian bahkan mencapai 40. Dan inilah yang kemudian bisa dikatakan menjadi apa ya. Pilpres dua putaran kemudian mencuat begitu Mas Enon. Nah kalau kemarin Mas Hasto mengatakan tidak pernah sejarahnya PDIP dengan PKS itu berkoalisi begitu. Di Pilpres ya dalam tanda kutip. Nah kita tahu pasangan 01 ini kan ada PKS di dalamnya. Ya, betul sekali. Karena dalam saat bicara tentang pemenangan Pilpres, pemenangan Bepilu, BDI Perjuangan yang ada hari ini memiliki kader Mas Ganjar, tidak hanya bicara tentang elektoral, tapi juga bicara tentang faktor-faktor lainnya yang ada di situ. Platform pemikiran, ideologi, dan lain sebagainya. Tapi kan saat hari ini kita menghadapi situasi intimidasi, ada relawan yang menghadapi itu, ada kemudian dugaan-dugaan di mana di kalangan masyarakat, yang kemudian menyampaikan aspirasinya, mengalami, didatangi intel, dan lain sebagainya. Di Jawa Timur berulang kali disebutkan nama Businta misalnya oleh Mas Ganjar dalam beberapa kali debat. Maka konteksnya adalah hari ini kita ingin untuk mempertahankan blok demokrasi dengan baik. Maka komunikasi politik itu dilakukan atas dasar itu. Sehingga kita tidak bicara sekejar tentang elektoral, apakah persiapan antisipasi dua putaran. Tapi yang hari ini kita hadapi adalah di putaran pertama ini, pilpres harus demokratis, pilpres harus bebas dari tekanan, pilpres harus akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. Maka yang melakukan tim komunikasi adalah tim hukum yang disampaikan oleh Masa Stokmar. Sehingga yang terjadi adalah bukan hanya seperti itu, tapi para elit pun seperti yang disampaikan Pak Trasin tadi di DPR pun setiap hari ketemu. Setiap hari kemudian bisa menjalin komunikasi antara paslon ini, siapapun itu. Sehingga kami rasa kalau prinsipnya adalah menjaga koridor demokrasi, siapapun bisa bertemu dalam ruang komunikasi yang baik di dalam pilpres hingga 14-90 hari nanti. Saya rasa itu. Mas Viva, ini yang kemudian mencuat adalah kenapa pilpres dua putaran, karena syaratnya kan harus 50% plus 1 untuk survei Litbang Kompas, paslon 02 ini di angka 39,3% kemudian di bulan Desember. Nah, apakah Anda tetap masih optimis paslon 02 pilpres ini berlangsung satu putaran? Semua pasangan calon bercita-cita dan berharap satu putaran gitu. Dari 01, 02, 03, tapi dari hasil survei menunjukkan bahwa ranking tertinggi elektabilitas pada hari ini adalah pasangan Prabowo-Ibran. Hari ini, hari ini Mas Viva, belum minggu depan. Minggu depan bisa bergantian ya. Ya, makanya. Hari ini, saya bilang hari ini. Hari ini. Jadi minggu depan, minggu depan masih ada waktu untuk meningkatkan elektabilitas lagi gitu. Jadi, saya setuju bahwa pemilu ini harus luber, yurdil, aman, nyaman, damai, bebas dari intimidasi, provokasi, menjadikan pemilu ini bagian dari pendidikan politik rakyat yang menyenangkan dan mengimbirakan. Jika ada potensi abuse of power, kecurangan, penyimpangan, segera laporkan ke Bawaslu, ke Kakumdu, ada kepolisian, ada kejaksaan di situ, ada netizen yang setiap saat menjadi bagian dari monitoring proses-proses pemilu yang ada saat ini. Saya rasa itu sesuatu yang sangat baik untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Ketika ada penyimpangan, ada kecurangan. Oleh karena itu, pasangan 02 sepakat bahwa proses pemilu ini adalah bagian dari sarana perlindungan politik rakyat, mengembangkan proses kedolatan rakyat ini pada posisi yang sebenarnya bahwa pemilu tidak boleh sirusan game. Pemilu tidak boleh menang jadi arang, kalah jadi abu. Proses koalisi seandainya ada putaran kedua, itu pasangan 02 bisa mengakomodasi seluruh pasangan baik dari 01 maupun 03 dalam perspektif ideologi politik, dalam perspektif perkawanan, dalam perspektif pernah berkoalisi pada Pilpres sebelumnya. Jadi sangat banyak variasi-variasi yang menunjukkan bahwa pasangan 02 ini adalah bagian yang mampu untuk mengakomodasi jika seandainya terjadi putaran kedua. Tapi ini masih ada sisa waktu, saya rasa dari pasangan 02, Prabowo Gibran akan memaksimalkan untuk proses peningkatan elektabilitas dan kita akan fokus untuk pekerja, kita akan fokus untuk dapat mensosialisasikan perperan-perperan pasangan 02 ini kepada rakyat agar ada proses penjaraan para rakyat bahwa nanti pemilu akhir-akhir sebuah hari itu memilih Prabowo Gibran. Oke, Pak Taslim. Ya, kenapa ya? Kalau tadi kan Pak Taslim bilang hari ini memang Prabowo Gibran 02 surveinya memang paling tinggi begitu ya, bahkan survei Litbang Kompas 39,3%. Nah, ini kan bisa dikatakan masih cair semuanya ya, kalau syarat satu putaran itu kan Pilpresnya harus 50 plus 1, Pak Taslim. Dan ada syarat lain, harus ada 20% di 20 provinsi yang tadi saya menyelam Mas Tifa itu karena trend survei kita terus menaik. Jadi, ini masih ada waktu 4 minggu yang belum tentu bisa saja satu yang dimaksud dengan satu putaran telah kemenangan kami. Kenapa tidak? Ini bola bundar. Ya kan? Jadi, tapi yang paling penting adalah bagaimana semua paslon tadi sudah komit mempersiapkan diri, menghadapi pemilu yang betul-betul fair, kredibel, tidak hanya di atas statement, tapi dalam perlakuan sehari-hari, karena kami merasakan, sampai sekarang kami merasakan. Nasdem sebagai yang pertama mendengar segan anis satu bulan, satu tahun yang lalu itu, kita sudah menghadapi semua dari Aceh sampai Papua, tapi kita tidak mau menangisi ini. Kita hadapi, kita anggap ini sebagai bagian dari vitamin. Proses pendidikan politik rakyat yang baik harus terus dilakukan. Kita mesti meninggalkan legasi yang baik, bahwa pemilu 2024 ini akan diingat oleh generasi sebagai pemilu yang paling berkualitas, yang paling berbutuh. Oleh karena itu, independensi, netralitas, pihak-pihak yang seharusnya netral, itu juga jauh lebih penting. Kita ingat misalnya, beberapa bulan yang lalu Presiden mengundang makan siang tiga capres, mengatakan saya akan netral. Tapi faktanya sekarang kan, Bapak Presiden selalu bereaksi, kalau ada paslon tertentu yang kita kritisi. Nah, yang seperti-seperti ini masih ada waktu untuk kita perbaiki, bukan cuma Presidennya, tapi yang lain-lain juga, sampai ke bawah. Itu yang poin saya, yang disebut dengan pemilu yang berkualitas, yang disebut oleh Mas Sifat tadi, pemilu yang berintegritas, yang disebut Mas Seno, pemilu yang bermartabat. Kita mengarah ke sana saja sekarang untuk 14 Februari. Setelah 14 Februari, nanti kita lihat apa yang terjadi. Ini proses masih banyak. Masih ada pintu, putaran kedua, masih ada MK, masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Saya kira demikian. Jadi, maksud Anda Anda menyinggung soal pertemuan Pak Presiden dengan Ketua Umum Partai Politik Pendukung Paslon 02 yang sebelum debat itu ya, Mas Fifa? Saya menyinggung, saya menyinggung semuanya fakta yang terjadi. Oke, ya memang faktanya memang terjadi. Oke, Mas Fifa? Ya, silakan saja menafsirkan bahwa itu pertemuan akan pagi, makan siang, makan malam. Karena Pak Presiden bertemu dengan Menteri yang juga pimpinan partai politik. Kalau kemudian ada kekhawatiran, akan terjadi penyimpangan kekuasaan, kemudian negara tidak netral, kemudian ada intimidasi. Silakan saja dilaporkan sesuai dengan koridor hukum. Ada Bawaslu, ada Kepulidu. Kalau kemudian itu menjadi proses dan komitmen di dalam menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas dari seluruh pasangan calon, saya rasa itu akan sangat baik dalam proses kehidupan politik rakyat. Kalau kita hukum, kemudian kita melakukan persepsi, terhaduga yang tidak ada buktinya di lapangan. Kalau kemudian di lapangan ada hal-hal yang menyimpang, curang, segera laporkan ke Bawaslu. Karena TKN Prabowo Gibran juga berkomitmen, tidak boleh, ada intimidasi, pemerintah harus netral, dan menghadirkan pemilu ini betul-betul sebagai proses demokrasi yang mengembirakan, menyenangkan, dan tidak boleh marah-marah, tidak boleh saling menikasi, satu dengan yang lainnya. Oke, Mas Enok, sudah senyum-senyum kayaknya menanggapi ini. Betulkah Anda sepaham dengan Pak Taslim? Ya, saya rasa kan kalau bicara tentang apa yang terjadi kemarin, itu ya menjadi satu gambaran yang bisa muncul di masyarakat. Maka tidak bisa kita membatasi persepsi masyarakat tentang apa yang terjadi. Karena pertemuan Presiden dengan Pak Prabowo misalnya itu terjadi beberapa saat, menjelang debat ketiga kemarin, dan kemudian setelah debat juga Presiden menyampaikan tanggapannya tentang situasi debat dan format debat. Jadi kalau ada tafsir dan pendapat dari masyarakat, ya susah juga kita mau menghalang-halang kalau ada interpretasi yang berkembang. Tapi pada prinsipnya sebenarnya adalah yang penting pemilu masih ada waktu cukup panjang, dan hari ini menjadi penting bagi setiap, siapapun calon pemimpin sebenarnya adalah yang utama membangun komunikasi dengan rakyat. Itu saja. Dan debat juga masih ada dua kali yang akan terjadi. Kalau merajuk dari data survei, misalnya Kompas salah satunya, kemarin bahwa anti-sided voters masih sangat tinggi, dan kemudian masih ada banyak waktu untuk masyarakat menentukan pilihan, dan debat juga akan menjadi salah satu cara bagi masyarakat untuk bisa melihat calon pemimpin dan visi misi serta gagasannya. Bisa melihat karakter pemimpin, dan kemudian caranya menyelesaikan persoalan saat menghadapi tekanan. Dan kemudian bisa melihat calon pemimpin serta etika dan cara penyampaiannya. Sehingga saya rasa masih ada cukup waktu lama bagi pemimpin untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya, dan kemudian melalui berbagai macam peluang dan kanal yang ada. Sehingga saya rasa itu yang paling utama, masyarakat hari ini bisa melihat semuanya dengan mudah, dengan track record yang jelas, dengan jejak digital masing-masing. Sehingga tidak ada yang bisa lari dan ditutup-tutupi dari pemilu ini. Apapun penjelasan dan penyebarannya, tetapi fakta dan realita bisa dicek dengan begitu mudah di lapangan. Jadi saya rasa putaran pertama ini, apapun yang terjadi, saya rasa yang paling penting adalah komunikasi politik dengan rakyat. Itu, Pak. Komunikasi politik dengan rakyat itulah yang kemudian menjadi utama bagi Paslon 03. Tapi juga yang kemudian tidak bisa dipungkiri, bagaimana elit-elit di Parpol ini sudah bisa dikatakan, melakukan langkah antisipasi ketika Pilpres ini dua putaran. Apakah memang sudah ada rencana pertemuan atau seperti apa yang kemudian nanti bisa dipublikasikan ke depan publik, di depan panggung begitu, layar depan panggung. Kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi Usajeda. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih ada Pak Taslim, kemudian ada Mas Viva, dan juga Mas Seno Bagaskoro di saluran sambungan Zoom kita masih membahas. Nah ini kalau kita lihat ya kan 01 sama 03 ini sepertinya apa ya, sudah kalau ibarat kalau kata Mas Umam di paket sebelumnya ini sudah ada titik temunya begitu sebenarnya yang kemudian tinggal di follow up lagi begitu ya Mas Seno. Nah ini kenapa ya kalau sama 02 kayaknya belum ada tanda-tanda itu Mas Seno? Ya hari ini itu titik temu terbaik adalah saat bicara tentang kepentingan rakyat yang nomor satu di pemilu. Jadi apa itu kepentingan masyarakat? Ingin melihat pemilu yang demokratis, pemilu tanpa intimidasi, pemilu yang beretika, pemilu yang dapat mengedepankan kehadapan. Dan itulah sebenarnya prioritas utama dari pasangan Ganjar Mahfud dan suruh tim pemenangan. Maka komunikasi dilakukan dengan banyak pihak dalam perangka menjaga itu. Elit politiknya melakukan itu. Tapi yang paling utama saya lagi ke mata-mata untuk kepentingan masyarakat yang ingin agar haknya, hak konstitusionalnya dalam menjalankan pemilu yang lu berjurudil dan baik itu terjadi. Jadi saya rasa titik temu terbaik dengan siapapun ada di titik itu. Dan kami bersepakat bahwa itulah yang ingin kami kejar di dalam pemilu yang masa waktunya tinggal singkat ini. Jadi enggak ada kepentingan atau pemikiran-pemikiran yang out of context, atau pemikiran-pemikiran yang kemudian belum terjadi tapi kami pikirkan. Tapi ini menghadapi situasi yang sedang terjadi dan situasi yang sudah terjadi. Jadi kalau perpegangan dari itu maka komunikasi politik dengan sebanyak-banyaknya pihak yang mengalami keresahan yang sama kami anggap menjadi satu hal yang penting. Siapapun itu. Dan itu kalau kemudian ada yang merasa... Pengalami keresahan yang sama maksudnya 0-1 begitu. Kami siap membuka komunikasi jika ada yang mengalami keresahan dan mengalami pandangan yang sama di dalam menghadapi pemilu hari ini yang ini akan terjadi 14 Februari. Enggak bicara putaran kedua, enggak bicara putaran yang lain-lain. Tapi yang sudah dan yang sedang terjadi saat ini. Saya rasa titik temunya di situ. Pak Taslim, bagaimana mengalami keresahan yang sama dengan Paslon 03? Kita sejak 3 Oktober 2022 tidak pernah resah. Kita selalu bersemangat untuk menghadapi semua aspek dalam kepemiluan ini. Tadi saya jadi ingat kalau Seno mengatakan konteks pembicaraan hasil itu tentang hukum. Memang kita, tim hukum kita, tim hukum nasional kita juga berkomunikasi dengan semua pihak. 02, 03, Gakumdu, Kejaksaan, Bawaslu. Tiap hari kita lapor-melapor, barangkali ada temuan 1-2 kasus, ada kesamaan. Nah, itu yang kemudian mencuat ke atas. Jadi, sekali lagi saya katakan kalau komunikasi kita dengan semua pihak, obsesi kita hanya pemilu kali ini harus menjadi pemilu yang terbaik dalam semua aspek sejak Indonesia Merdeka, sejak pemilu pertama 1955. Kita belum berpikir kemana-mana, kita belum berpikir tentang koalisi. Koalisi itu sebuah keniscayaan. Kalau toh nanti, nanti misalnya, memang kita masuk putaran kedua, pasti terjadi koalisi baru dan seterusnya. Itu biar saja dibicarakan oleh para elit partai. Tapi poin kita hari ini sampai 28 hari ke depan adalah bagaimana kita menyajikan setiap hari berita-berita yang terjebaik, tindakan-tindakan terbaik, langkah-langkah terbaik sebagai bagian dari pendidikan politik rakyat. Kita siap hari ini misalnya Pak Anies ada di Ambon, Pak Muhemmin ada di Jawa Timur. Kita terus-menerus berkomunikasi dengan rakyat. Program-program yang didesain oleh tim kami, puji Tuhan, diikuti oleh partai lain, itu juga baik buat kita. Diikuti oleh pasul lain, itu juga baik. Kita akan harus meniru semua yang baik. Jadi kami tetap pada prinsip konsentrasi penuh menghadapi 14 Februari 2024. Termasuk juga kemudian yang menarik perhatian saya adalah Pak JK kalah di Surabaya, betul mendampingi Pak Muhaymin Iskandar ya pada saat kampanye. Iya, jadi setelah putaran ketiga, setelah debat ketiga, malamnya kami, tim datang ke rumah Pak JK, kita diskusi sampai jam 1 malam, banyak persesuaian pandangan. Lalu beliau menyatakan bersama kita. Setelah itu di-follow up oleh PKB. PKB membuat pertemuan akbar sejawa timur, bertemu dengan Pak Yusuf Kala. Jangan lupa, Pak Yusuf Kala lama sekali menjadi mustasar NU. Beliau seorang tokoh NU dari Indonesia Timur. Dan itu biasa saja, di mana-mana setiap pas luar itu kan ada pendukungnya. Tanggal 18 nanti kami ada punya 400, 413 purnawirawan TNI dan Polri akan bertemu di Akademi Bela Negara. Di situ ada Pak Sudyoso, di situ ada Jenderal Tiasno Sudarto, di situ ada Adang Dorot Jatun. Semua itu dalam rangka apa? Dalam rangka memberi sumbangan yang terbaik buat rakyat. Oke. Yang terbaik buat rakyat. Berarti bisa dikatakan Pak JK sampai turun gunung gitu ya, rela untuk tim Nas Amin. Sudah masuk kah ke tim Nas Amin? Pak JK tidak masuk ke tim Nas Amin, tapi beliau banyak memberi masukan dan pandangan. untuk terlibat secara positif dalam tim itu kan tidak harus masuk tim. Pak JK ada banyak lagi. Ada banyak lagi yang saya tidak bisa sebut. Mereka mengatakan, kami bersama Anda. Tapi nama saya jangan masuk. Dan intensif kita datang ke rumahnya, kita diskusi, blablabla gitu. Mas Viva, khawatirkah kemudian bisa dikatakan sosok Pak JK ini sampai turun gunung untuk ke Paso 01? Pak JK itu senior saya dan Pak JK juga masih keluarga saya. Jadi biasa saja kami saling menghormati. Yang penting sekarang dari sisi hasil-hasil lembaga Suruhi menunjukkan bahwa rakyat masih membutuhkan Pak Prabowo Gibran untuk ke depan dan kita terus untuk melakukan sosialisasi, komunikasi dengan rakyat yang terbaik bagi rakyat telah yang utama bagi Pak Prabowo Gibran melalui delapan visi, 17 program prioritas dan delapan program yang disesepat gitu. Kita akan sosialisasikan terus visi-visi program Pak Prabowo Gibran dan kita ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa suasana perkembangan global ini membutuhkan sosok pimpin yang begitu kuat karakternya dan memiliki visi dan itu akan menjadi hal yang baik. Pertanggung jawaban dari kampanye, jadinya kampanye nanti itu harus direalisasikan sebagai pertanggung jawaban politik dan bertanggung jawaban sejarah dan kami ingin agar proses pemilu ini selalu saya ulangi dapat berkualitas dan berkualitas menjaga seluruh masyarakat politik agar tidak menyebar hoax, tidak menyebar fitnah dan kebencian sehingga polusi tidak ada, menjadikan langit ini biru, air laut juga menjadi biru, sehingga semuanya sehat karena politik. Berarti tidak terlalu khawatir begitu ya. Kalau Mas Enoh? Iya, hari ini banyak tokoh-tokoh bangsa yang terus berkomunikasi secara intens dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, jadi saya rasa kami mendengarkan nasihat dari berbagai macam perspektif guru-guru bangsa yang ikut serta menjaga demokrasi dan pilar-pilarnya di negeri ini. Banyak nasihat-nasihat penting yang tentu kami dengarkan. Jadi saya rasa di belakang Pak Ganjar pun dan Pak Mahfud juga ada banyak tokoh-tokoh yang hari ini berjuang. Dalam konteks di Jawa Timur misalnya, yang tadi sempat disinggung, Pak Jekar, Jawa Timur, ada kemudian Yeni Wahid yang punya jaringan cultural and new atlian yang sekarang sedang berjuang bersama. Ada juga Purisma yang pernah lama di Surabaya yang bisa banyak memberikan masukan kepada kami meskipun tidak tergabung dalam tim pemenangan nasional. Jadi banyak juga tokoh-tokoh yang kemudian memberikan kita gambaran-gambaran tentang situasi yang harus kita hadapi dan bagaimana kemudian cara yang paling terhormat dalam menyingkapi sikap-sikap itu. Dari punawirawan ada setidaknya 19 jenderal, ada Pak Goris Mere, ada Pak Ghatok Edy, ada kemudian Pak Agus Sityaji yang pernah jadi sekjen Kemenhan di bawah asuan Pak Prabowo. Jadi para punawirawan militer, para perwira yang kemudian memberikan masukan, salah satunya untuk Mas Ganjar dalam debat tentang pertahanan kemarin. Jadi tokoh-tokoh ini juga saya rasa tokoh-tokoh yang kredibel, yang kemudian banyak bertemu dengan masyarakat, yang bisa memberikan banyak perspektif untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi saya rasa dalam pemilu kali ini kita juga banyak mendengarkan dari banyak tokoh selain dari masyarakat, yang kami mengedepankan apa yang menjadi hati nurani dan perhatian masyarakat. Sehingga kalaupun kemudian ada komunikasi elit yang terjadi, komunikasi itu terjadi bukan keluar dari ruang hampa atau semata-mata menggunakan logika elektoral, tetapi karena semata-mata ingin untuk menjawab kebutuhan masyarakat, ingin menikapi dinamika yang diharapkan masyarakat, dan itulah yang kami lakukan sehari-hari meskipun diselah-selah kepentingan kampanye sampai tanggal 14 Februari. Jadi tetap prinsipnya seperti itu Mbak, tidak berubah bagi kami komunikasi politik tertinggi, adalah dengan rakyat, dengan masyarakat, dan para tokoh-tokoh yang hadir mendukung itu. Saya rasa itu. Oke, kalau ada yang mengatakan begini, komunikasi elit ini baru akan kemudian diperlihatkan, dipublikasikan adalah biasanya, ini kan 14 Februari, 14 Februari sore biasanya, ketika kita sudah mengetahui, oh 0-1 angkanya sekian, oh 0-2 sekian, 0-3 sekian, barulah kemudian komunikasi elit itu mulai terbangun. Jawaban Anda Pak Taslim, soal ini? Ya, dengan kecepatan teknologi sekarang memang kita perkirakan sore sudah kelihatan peta, sudah kelihatan peta tentang siapa pemenang Pilpres, sekarang pertama. Kalau komunikasi akan terus terjalin, saya juga menduga setelah peta itu terbentuk, komunikasi akan semakin intens. Siapa dengan siapa itu nanti kita lihat, bertanya. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya, kita memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk sebaik-baiknya berbuat untuk kepentingan rakyat, memberi contoh satu kata dan perbuatan itu terminologi yang paling penting sekarang. Bukan buah semangka berdaun siri, aku begini, engkau begitu sama saja. Jadi ya, Mas Fifa, Seno, kita sama-sama mendorong kawan-kawan untuk berbuat yang lebih baik, berbuat baik sungguh-sungguh buat rakyat. Saya dari Papua, orang begitu mengharapkan dari pemilu ini lahir sebuah kepemimpinan yang sungguh-sungguh legitimen. Kalau nanti setelah pemilu kita mesti rame lagi karena prosesnya tidak baik, kasian rakyat. Kasian. Kita ini elite ya happy-happy aja. Rakyat itu yang kasian. Mereka begitu berharap, begitu berharap ada sesuatu yang baru dari Republik ini setelah 14 Februari. Saya kira itu aja omongan saya. Mas Fifa. Ya, pemilu ini sebagai sarana kedaulatan rakyat, jadi harus kemudian diatur sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan karena itu adalah bagian penting dalam proses untuk peningkatan pemilu yang berkualitas dan berintegritas serta membangun pelembagaan demokrasi di Indonesia. Konteks dalam pemilu ini adalah bagaimana calon pemimpin nanti terpilih secara legitimit berdasarkan kepada konstitusi dan perundang-undang serta dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih makmur dan lebih sejahtera. Proses seleksi kepemimpinan melalui pemilu ini adalah menunjukkan bahwa secara periodik pemilu itu hadir di tengah-tengah kita. Jadi setiap 5 tahun nanti kita akan bertemu pemilu dengan konfigurasi politik yang berbeda-beda. Karena berbeda-beda konfigurasi politiknya marilah kita jadikan pemilu ini sebagai proses kompetisi persahabatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia agar lebih nyaman, aman, damai, dan mengempira. Oke, tapi sepertinya paslon 02 ini yang paling terbuka, tangannya terbuka gitu ya. Kalau misalkan mau injury time di saat-saat injury time di 14 Februari di sore hari itu terbuka ya untuk paslon 01 atau 03 begitu? Ya, jika Pilpres satu putaran, maka tidak akan ada koalisi. Jika Pilpres dua putaran, maka kami menginginkan pasangan calon yang tidak lolos pada putaran kedua untuk bergabung bersama kami, berkoalisi bersama kami untuk menetapkan kehidupan bangsa ke depan. Tujuannya apa? Tujuannya agar proses demokrasi semakin bagus, penguatan pelembagaan politik ini akan semakin baik, dan membuat Indonesia ini menjadi rukun, damai, dengan mengakomodasi seluruh kekuatan politik untuk bersama-sama di pemerintahan nantinya. Oke, penawaran sudah sangat terbuka sekali kalau paslon 02. 03, Mas Enno terakhir. Ya, pemilu kan belum terjadi, kita juga nggak ngerti siapa yang akan lolos ke putaran kedua, atau bahkan sebenarnya hanya ada satu putaran untuk kemenangan Ganjar Mabut. Kita tidak pernah tahu yang ternyata Pilawi Mabut. Ini belum terjadi. Dan kalau misalnya dua putaran, kita juga nggak tahu juga siapa yang gugur. Kan hanya prediksi saja dari hasil survei yang kita baca, dan trennya pun kita juga mengalami tren positif dari sekian survei. Artinya, kita nggak tahu. Kalau misalnya nanti koalisinya Om Viva Yoga yang nggak ikut putaran kedua, kan nggak ada yang tahu juga. Jadi kita rasa, kami rasa ini masih sangat open game gitu loh, Pak. Dan itu saya rasa yang penting adalah, bukan pasca 14 Februari, tapi menuju 14 Februari ini, marilah kita jaga bersama-sama. Jangan ada lagi misalnya kes atau relawan seperti relawan kami yang dipukuli di Boyolali. Jangan lagi ada terjadi misalnya intimidasi pada Businta, pada relawan-relawan. Itu saja yang kami harapkan dan kami orientasikan. Apa yang terjadi di relawan kami, di masyarakat, itu memang terjadi suatu fakta lapangan bahwa pernah terjadi hal semacam. Itu peristiwa semacam itu. Jangan sampai lagi kemudian ada kecolongan-kecolongan yang terjadi, misalnya seperti di Taiwan, di mana surat suaranya sudah 30 ribu lebih, itu sudah tersebar dan tercoblo, semacam itu. Jangan sampai. Maka kami rasa tujuannya adalah bagaimana sampai 14 Februari, pemilu ini memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyat, dan komunikasi kami diarahkan semata-mata untuk menjaga hak konstitusional itu. Karena kita belum tahu dan pemilu belum terjadi di depan mata, meskipun ya benar lagi ya, tapi kita nggak tahu siapa yang akan masuk ke putaran kedua, siapa yang akan kubur. Semuanya masih sangat mungkin terjadi. Saya rasa itu. Oke, kita akan lihat sebenarnya nanti, ya nggak sabar sebenarnya ya, 14 Februari biasanya akan terjadi di sore hari, begitu ya kita akan melihat bagaimana komunikasi-komunikasi elite yang akan dipublikasikan di depan panggung, begitu di layar depan, tapi yang perlu diingat adalah kemudian Pesta Demokrasi 5 tahunan ini untuk rakyat, dan kemenangannya juga untuk rakyat. Terima kasih Mas Seno, Mas Viva Yoga, dan juga Pak Taslim. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah menonton.